Seorang residivis kasus pencurian di kota Pontianak kembali berurusan dengan hukum. Residivis berinisial A ini kembali ditangkap polisi karena mencuri tanaman hias bernilai jutaan rupiah. Tanaman hias jenis Monster Raking ini dicuri pelaku dari rumah korbannya yang terletak di kecamatan Pontianak Selatan. Aksi pelaku diketahui setelah korban menyadari tanaman hias yang terletak di terasnya hilang. Setelah itu korban menemukan tanaman hias yang dicuri, dijual di media sosial. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku telah mengintai rumah korban beberapa hari sebelum melakukan aksinya. Pelaku masuk ke halaman rumah korban dan mencuri barang bukti dengan cara dicabut dari pot. Konologisnya jadi si tersangka ini, si inisial A, dia mengambil tanaman ini di perumahan, di teras rumah di jalan pertama. Jadi ketika dia diwil, kemudian dia diambil dan dipasarkan melalui media Facebook. Ditawarkan di media Facebook dengan harga Rp. 500.000. Kemudian ada anggota yang melakukan di, sehingga dipancing untuk melaksanakan pembelian dan kemudian kita amankan dan bersangkut. Kasus pencurian tanaman hias saat ini tengah menjadi tren di kota Pontianak. Sejumlah kasus pencurian terjadi dan berhasil ditangani kepolisian. Iksan Ginanjar, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat